Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borinplog Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai Sejarah asal-usul kota Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Dan juga alasan serta latar belakang Kenapa dinamakan Tanjung Pinang Bagaimana sejarah asal-usul kota Tanjung Pinang ini Serta bagaimana kota Tanjung Pinang tempo dulu Silahkan disimak paparannya berikut ini Bagi masyarakat Riau Nama kota Tanjung Pinang sudah tidak asing lagi Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang ini berada di ujung selatan Pulau Bintang Dapat ditempu 1,5 jam perjalanan dengan kapal laut dari Singapura Dan 3 jam dari Johor, Malaysia Dari mana asal-muasal nama Tanjung Pinang? Nama Tanjung Pinang diambil dari posisinya yang menjorok ke laut Yang banyak ditumbuhi sejenis pohon pinang Pohon yang berada di Tanjung tersebut yang merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintang Tanjung Pinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintang Di mana terdapat kerajaan bentan yang berpusat di Bukit Batu Tanjung Pinang telah dikenal sejak lama Hal ini disebabkan posisinya yang strategis di Pulau Bintang sebagai pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan Sejarah Tanjung Pinang tidak terlepas dari kerajaan Melayu Johor Keberadaan Tanjung Pinang semakin dikenal pada masa kerajaan Johor pada masa Sultan Abdul Jalil Shah Yang memerintahkan laksamana Tun Abdul Jamil untuk membuka suatu bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintang Tepatnya di Sungai Carang, hulu Sungai Riau Bandar yang baru tersebut menjadi bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau Peranan Tanjung Pinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk ke Bandar Riau Di masa Lampau, pulau yang berhadapan dengan Kuala Sungai Riau ini Selalu menjadi tempat pemberhentian para pelaut yang lewat ke kawasan ini Terutama untuk mengambil air tawar Konon, suatu ketika para pelaut yang sedang mengambil air tawar tersebut Diserang oleh sejenis lebah yang disebut penyengat Akibat serangan lebah tersebut, jatuh korban jiwa dari para pelaut Sejak saat itulah, pulau ini dinamakan penyengat Indra Sakti Dan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Pulau Penyengat sampai sekarang Karena letaknya yang cukup strategis bagi pertahanan Pulau Penyengat dijadikan pusat kubu pertahanan Kerajaan Riau oleh Raja Haji Yang di Pertuan Mudario keempat Termasur dengan gelar Raja Haji Sahid Pisah Bililah Atau Marhum Teluk Ketapang Ketika melawan Belanda pada tahun 1782 hingga 1784 Kemudian pada tahun 1803 Pulau Penyengat yang telah dibina dari sebuah pusat pertahanan Menjadi negeri dengan segala fasilitas yang memadai Dijadikan maharah dari Baginda Raja Sultan Mahmud Kepada Raja Hamidah atau Engkuputri Anak seorang yang di Pertuan Riau yang terkemuka Yaitu Raja Haji Pisah Bililah atau Marhum Teluk Ketapang Selanjutnya, Pulau Penyengat menjadi tempat kediaman resmi Para yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga Sementara Sultan yang di Pertuan Besar berkedudukan di Daih Kelingga Sebelum Kemerdekaan Kota Tanjung Pinang berasal dari Kerajaan Melayu Yang didirikan sekitar abad ke-16 Setelah Sultan Riau wapat Pada tahun 1911 Kerajaan tersebut diteruskan oleh keturunannya Dan Raja terakhir adalah Raja Jakfar Dan istrinya bernama Engkuputri Hamidah Kemudian setelah Indonesia merdeka Maka pada era otonomi daerah Wilayah Kerajaan ini menjadi bagian dari kota Tanjung Pinang Tugu proklamasi yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Pinang Pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya Yang memperkuat perkembangan dan kemajuan kota Tanjung Pinang pun terus digalakan Hingga kota ini sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat Tidak hanya itu Tanjung Pinang juga berkembang sebagai kota wisata Dengan menyajikan sejumlah objek wisata yang menarik para turis atau pengunjung kota ini Baik dari dalam maupun luar negeri Objek wisata yang utama adalah Pulau Penyengat Pulau seluas 3,5 km ini berada di sebelah barat kota Tanjung Pinang Dan dapat ditempuh kurang lebih 15 menit dengan transportasi laut Pada Pulau Penyengat ini terdapat banyak peninggalan lama dengan wujud bangunan dan makam Yang telah dijadikan situs cagar budaya Selain itu juga dijumpai kelenteng atau pihara di kawasan kampung Bugis Yang sekaligus menjadi kawasan wisata religi Di Pulau Penyengat ini Juga terdapat komplek makam yang di Pertuan Muda atau Raja Rio ke-7 Yaitu Raja Abdurrahman Terletak pada sebuah lereng bukit sekitar 300 meter dari Masjid Sultan Rio Di Kelurahan Penyengat kecamatan Tanjung Pinang Raja Abdurrahman merupakan raja yang memerintah pada tahun 1832 hingga 1844 Setelah meninggal beliau dikenal dengan sebutan Marhum Kampung Bulang Di komplek makam ini terdapat 50 makam lainnya yang terbagi menjadi dua bagian Yaitu makam-makam yang terdapat di dalam pagar tembok dan makam-makam yang terdapat di luar tembok Makam Raja Abdurrahman terletak di depan pintu gerbang dan posisinya di tengah arah pandang pintu gerbang Masih di Pulau Penyengat ada pula objek wisata berupa benteng bukit kursi Benteng pertahanan ini dibangun menjelang perang antara Kerajaan Rio dengan Belanda pada 1782 hingga 1784 Tepatnya pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Rio ke-4 Raja Haji 44 Pada pemerintahan Raja Ali benteng ini mengalami pembenahan Benteng pertahanan ini terletak di bukit kursi dikelilingi oleh parit pertahanan berstruktur bauksit dengan kedalaman kurang lebih 3 meter Benteng ini dibangun untuk melindungi pusat kerajaan yang pada saat itu berada di hulu sungai Rio dan kota Piring di Pulau Biram Dewa 4 Dan benteng tersebut adalah termodern pada masanya Benteng ini juga dilengkapi dengan 8 meriam Meriam-meriam tersebut tersebar di penjuru matangin Antara lain di tenggara 2 buah Di timur laut 1 buah Di barat daya 2 buah Di barat 1 buah Di barat laut 2 buah meriam Lalu yang tak kalah menariknya adalah situs Istana Kedaton Istana Sultan Abdurrahman Muajamsah Sisa bangunan Istana Sultan yang memerintah pada 1886 hingga 1991 ini sudah tidak tampak Hanya masih ada sisa struktur bangunan dan pintu gerbang Istana ini juga disebut Istana Kedaton Arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan gedung daerah di Tanjung Pinang Kondisi bangunan ini sekarang sudah ditumbuhi pohon dan semak belukar Sedangkan bekas alun-alun atau padang sewen Istana Kedaton sekarang sudah berdiri SD Negeri Pulau Penyengat Nah seperti itu sejarah asal-usul dan juga kondisi kota Tanjung Pinang tempoh dulu Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel Youtube Borin Vlog Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah kota-kota lainnya yang ada di Indonesia Juga ada berbagai kisah legenda dari Riau termasuk asal-usul Pulau Bintan Juga daerah-daerah lainnya di sekitar Tanjung Pinang Terima kasih sudah menyimak di channel Youtube Borin Vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.